Polisi telah memeriksa dokter dan petugas yang memandikan jenazah AM. AM sendiri adalah Santri Pondok Gontor Ponorogo, Jawa Timur yang berasal dari Palembang, Sumatera-Sulatan. Kapolres Ponorogo AKBP Catur Cahyona Wibowo menyatakan dokter dan petugas pemandian jenazah korban diperiksa pada Rabu 7 September di Mapolres Ponorogo. Namun Catur tidak menjelaskan keterangan apa saja yang diberikan dokter dan petugas pemandian jenazah itu. Mantan Kapolres Batu itu pun menunturkan keterangan terkait luka yang dialami korban usai mengalami kekerasan fisik akan disampaikan setelah proses penyidikan selesai dilakukan. Saat ini polisi fokus pada proses autopsi jasad korban yang berlangsung di Palembang, Sumatera-Sulatan. Untuk autopsi, Polres Ponorogo mengirimkan lima personil yang dipimpin kasat restrips. Sedangkan pelaksana autopsi dilakukan oleh dua dokter dari Bidokas Polda, Sumatera-Sulatan, satu dokter dari RSU bersama enam staffnya. Sampai saat ini Polres Ponorogo masih menunggu hasil autopsi dari Bidokas Polda, Sumatera-Sulatan. Sementara itu total saksi yang sudah diperiksa dalam kasus ini sebanyak 16 orang. Terdiri dari santri, pengurus pondok, dokter, petugas yang memandikan jenazah, hingga keluarga korban. Kenati sudah memeriksa belasan saksi dan menyita barang bukti, belum ada satupun orang yang diletapkan tersangka. Diberitakan sebelumnya, AM, santri asal Palembang, tewas diduga dianiaya seniornya di Pondok Modern Darussalam, Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Kapolres Ponorogo, AKB Catur Cahyonoibowo mengatakan polisi belum menyelidiki dugaan obstruction of justice terkait surat kematian yang menyatakan AM meninggal akibat sakit. Catur menambahkan surat kematian yang menyatakan korban meninggal karena sakit sudah disita polisi. Bahkan surat itu sudah masuk sebagai materi penyidikan kasus tersebut. Menurut Catur, polisi akan memeriksa surat kematian korban terkait kemungkinan adanya obstruction of justice dalam kasus. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!